Halo, selamat malam Ya, ketemu lagi di kelas biologi Bersama saya, Imelda Halo, masih mbak Lilis aja ya Teman-teman yang lain mana? Kok belum ada yang gabung ya? Selamat malam, mbak Lilis Oke, masih ingat gak mbak Lilis Dengan materi yang terakhir kita pelajari Tentang apa? Yang sebulan lalu kita pelajari Tentang Ayo, dibuka lagi catetannya Mari mbak Lilis masuk Sambil nunggu teman-teman yang lain Tentang apa coba? Materi yang terakhir itu tentang Tentang apa isu-nya Jadi terakhir itu Kita belajar tentang Animalia Mulai dari Beberapa macam itu Kingdom Animalia Ada Aves Mamalia Reptil Api di Jadi terakhir kita belajar tentang Animalia Sekarang ini kita akan belajar tentang Ekosistem Oke, ekosistem Ini ada pernah dengar belum Ekosistem itu apa? Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita belajar tentang Ekosistem Sekarang ya Apa arti ekosistem? Apakah ekosistem itu? Ada yang sudah pernah mendengar? Jadi ekosistem itu adalah Hubungan timbal balik Makhluk hidup dengan lingkungan Makhluk hidup dengan lingkungannya Hidup hidup tersebut Nah, ilmu yang mempelajari Ilmu yang mempelajari Ilmu yang mempelajari Tentang Tentang ekosistem Ya, itu adalah Disebut ekologi 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 adalah ilmu yang mempelajari Tentang ekosistem Atau ilmu yang mempelajari Hubungan timbal balik Makhluk hidup dengan lingkungannya Sampai disini Kita sudah tahu Apa arti ekosistem itu ya mbak Ada yang mau ditanya? Nah, dalam satu ekosistem Itu tentu saja ada Komponen-komponennya Penyusunnya apa saja sih? Nah, disini Ada dua Dua komponen dari ekosistem Ada yang Komponen biotik Dan komponen abiotik Dari namanya kita tahu Biotik itu pasti adalah Komponen yang hidup Dan abiotik yang Komponen tak hidup Atau komponen-komponen Yang berkifat Benda mati Oke Komponen biotik Itu semua makhluk hidup Contohnya manusia Hewan Tumbuhan Kemudian mikroorganisme Atau bakteri Jamur Itu adalah komponen penyusun Biotik dari suatu ekosistem Kemudian Komponen abiotik Selamat malam mbak Rina Selamat berkabung Kita bahas tentang ekosistem Jadi ekosistem dibagi menjadi Dua komponen Terdiri dari dua komponen Ada komponen biotik Dan ada komponen abiotik Nah kalau komponen abiotik Itu yang mati Terdiri dari suhu Cahaya Air Kelembapan Kemudian ada udara Tanah Dan garam-garam mineral Pokoknya semua Hal yang berkaitan dengan Benda mati Penyusun dari suatu ekosistem Itu adalah disebut Abiotik Oke disini sampai disini Ada yang mau ditanya Sudah paham jadi ya Apa arti ekosistem Hubungan timbal balik Makhluk hidup dengan lingkungannya Dan ilmu yang mempelajari Tentang ekosistem disebut ekologi Dan penyusunnya Itu adalah komponen abiotik Dan komponen biotik Namanya Sudah ada di klai Tingkat organisasi kehidupan Dari mulai Tingkatan organisasi yang paling Paling tinggi atau paling luas Itu adalah biosphere Biosphere Kemudian di bawahnya adalah Tingkatan ekosistem Kemudian di bawahnya lagi Komunitas Di bawahnya lagi Populasi Dan yang paling terakhir Itu individu Yang paling kecil Jadi teman-teman Yang mbak-mbak ya Bisa menghapal ya Tingkat organisasi kehidupannya Pada makhluk hidup Itu terdiri dari Biosphere Ekosistem Komunitas Populasi Terakhir Individu Nah pengertiannya Apa sih individu Individu itu yang paling kecil Tingkatan yang paling terakhir Kenapa paling terakhir Karena individu itu merupakan Organisme tunggal Jadi Organisme satuan dari makhluk hidup Itu disebut individu Misalnya Seekor tikus Satu ekor kucing Kemudian sebatang pohon jambu Sebatang pohon kelapa Berarti yang Satu ekor Atau satu buah Satu jenis Itu disebut Individu Selanjutnya Tadi apa diatasnya Adalah komunitas ya Tadi Tapi kita perlu tahu dulu Apa arti populasi Nah populasi itu Adalah Organisme sejenis Tentang disini Sejenis Organisme sejenis Yang hidup di suatu tempat Dalam kurun waktu tertentu Paham disini kan mbak Jadi Ada Populasi Ada makhluk hidup Satu jenis makhluk hidup Yang tinggal bersama-sama Dalam suatu daerah Dalam waktu tertentu Itu disebut Populasi Kalau kita Pelajari tentang populasi Ada dikenal istilahnya Kepadatan populasi Kepadatan populasi Artinya apa? Jumlah Individu Sejenis Ya Kami tadi kepadatan Jumlah individu Sejenis Dalam kurun waktu tertentu Persatuan Dua Jadi jam satu daerah itu Jam satu Lokasi Persatuan luas itu Ada berapa jenis Ada berapa individu Dalam satu Satuan luas Tapi dalam Populasi yang sejenis Ya tadi ya Individu yang sejenis Itu disebut Kepadatan populasi Kemudian kita juga tahu Distribusi populasi Artinya apa? Jadi distribusi artinya Persebaran Persebaran Individu Individu sejenis Pada suatu tempat Jadi disini Distribusi populasi Artinya ini Sudah saya tulis disini Sementara Kumpulan populasi Yang menempati Daerah tertentu Disebut Komunitas Paham disini kan Berarti Ada populasi Misalnya populasinya Ada populasi Belalang Populasi Tikus Populasi Semut Misalnya kan Dalam suatu Daerah Menempati daerah Tertentu Misalnya di sawah Populasi-populasi Tersebut Bergabung Membentuk Suatu Komunitas Sampai disini Ada yang mau ditanya Selamat malam Mbak Julaika Ada yang mau ditanya Sudah paham ya Berarti semua ya Jadi Selanjutnya Apa yang Yang paling atas Tadi adalah Biosfer Nah seluruh Ekosistem di dunia Ya bergabung Disebut Sebagai Gabungan dari ekosistem Disebut Biosfer Misalnya ada Ekosistem hutan Ekosistem sawah Ekosistem Di perairan Itu semua Bergabung Membentuk Biosfer Dalam biosfer Setiap makhluk hidup Menempati lingkungan Yang cocok Untuk hidupnya Tentu saja ya Kita selalu Menginginkan Untuk tinggal Di wilayah Yang cocok Bagi kehidupan Organisme Atau manusia sendiri Selalu ingin Yang cocok Nah lingkungan Yang cocok Itu tadi Disebut Habitat Habitat Jadi pengertian Habitat Tadi Tempat tinggal Makhluk hidup Dalam biologi Kita membedakan Titulah habitat Habitat Untuk makhluk hidup Mikro Seperti jamur Dan bakteri Itu sebagai substrat Jadi kalau pada Bakteri dan jamur Disebut substrat Tapi pada Makhluk hidup Tingkat tinggi Namanya habitat Kita mau tahu nih Apa tipe-tipe Dari ekosistem Jadi ekosistem itu Dibagi menjadi Dua Sebenarnya Berdasarkan Berdasarkan Adanya Campur tangan manusia Ekosistem Dibagi menjadi Ekosistem Alami Dan ekosistem Buatan Tapi di Setiap Jenis Ekosistem Ini Juga dibagi Lagi Seperti di Ekosistem Alami Disini dibagi Menjadi Ekosistem Teresial Atau darat Dan ekosistem Akuatik Atau air Mbak Rina Rianti Kepadatan Populasi Maksudnya Oke Kita lanjut ya Ekosistem Alami Tadi dibagi Jadi dua Teresial Itu Adalah Ekosistem Darat Akuatik Akuat itu Air ya Berarti Di Ekosistem Air Ekosistem Teresial Contohnya Teresial Ada Hutan Ada Savana Ada Padang Rumput Dan masih Banyak lagi Contohnya Kemudian Ekosistem Akuatik Atau air Contohnya Ada Sungai Ada Laut Ada Danau Sementara Kalau ekosistem Binaan Itu Adalah Ekosistem Yang Dibuat Sendiri Atau Dibentuk Oleh Manusia Untuk Keperluan Keperluan Tertentu Contohnya Ada Kolam Sawah Ladang Waduk Kalau yang Ekosistem Alami Tadi Terbentuk Secara Alam Secara Alam Jadi teman-teman Sudah bisa Membedakan Apa Apa saja Tipe-tipe Ekosistem Dan apa saja Contohnya Selanjutnya Macam-macam Interaksi Nah Tentu saja Dalam suatu Ekosistem Akan Selalu Ada Interaksi Antara Makhluk Hidup Atau Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungannya Antara Satu Individu Antara Populasi Dengan Populasi Lain Nah Ini Jenis-jenis Interaksi Yang Biasa Disebut Simbiosis Pengertian Dari Simbiosis Itu adalah Simbiosis Ada Dua Spesies Yang Berbeda Hidup Bersama Simbiosis Itu Ada Tiga Disini Ada Mutualisme Komensalisme Dan Parasipisme Mungkin Teman-teman Sebelumnya Sudah Pernah Dengar Ini Cuman Mungkin Sudah Agak Lupa Pengertian Disini Kita Ingat Kembali Jadi Simbiosis Ada Mutualisme Yang Pertama Jenisnya Pengertiannya Saling Menguntungkan Pahamkan Disini Teman-teman Jadi Antara Makhluk hidup Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Saling Menguntungkan Mutu Ada Mutualisme Mutu Berarti Mutu Mereka Membentuk Suatu Simbiosis Yang Bermutu Atau Saling Menguntungkan Gitu Cara Mengingat Kemudian Yang Kedua Ada Komensalisme Komensalisme Artinya Satu spesies Diuntungkan Spesies yang lain Tidak untung Dan tidak rugi Jadi Yang Satu Itu Merasa Diuntungkan Satu Spesies yang lain Kawannya Atau Partnernya Itu Slow Aja Tenang Aja Maksudnya Nggak Merasa Dirugikan Nggak Merasa Diuntungkan Itu Disebut Komensalisme Nah Yang Ketiga Itu Ada Parasitisme Parasit Kalau Sudah Dengar Parasit Pasti Sudah Tahu Artinya Berarti Satu Spesies Diuntungkan Spesies yang lain Dirugikan Spesies ini Bisa Juga Teman-teman Ganti Dengan Kata Individu Atau Organisme Yang Penting Dia Maksud Hidup Satu Diuntungkan Satu Lagi Dirugikan Itu Sebut Sindiosis Parasitisme Nah Sindiosis Parasitisme Itu Dibagi Menjadi Endoparasit Dan Ekstoparasit Nah Pengertiannya Endoparasit Parasit Yang hidup Di dalam Tubuh Inang Inang Itu Adalah Makhluk hidup Tempat tinggal Makhluk hidup Yang lainnya Atau Si parasitnya Kemudian Ekstoparasit Parasit Yang hidup Di permukaan Atau Menempel Sementara Pada Tubuh Inang Jadi Ada yang Tinggal Di dalam Tubuh Inang Ada yang Tinggal Di luar Tubuh Inang Jadi Sudah tahu Sekarang Macam-macam Interaksi Simbiosis Pada Makhluk hidup Berdasarkan Peran Khasnya Tadi Berdasarkan Apa Berdasarkan Untung Dan Rujinya Setiap Makhluk hidup Kemudian Berdasarkan Peran Khasnya Organisme Dibedakan Menjadi Ada yang Pertama Produsen Kedua Konsumen Yang ketiga Dekomposer Dan ada D3 T4 Teman-teman Di sini Kita Belajar Untuk Memahami Dan juga Menghafal Pengertian Dari Istilah-istilah Ini Ada Produsen Autotrop Konsumen Heterotrop Herbivor Carnivor Mungkin Sambil Dicatat Jadi Contoh Produsen Yang pertama Produsen Di sini Kulis Autotrop Artinya Produsen Ini adalah Organisme Autotrop Sebelumnya Sudah Belajar Apa arti Autotrop Ada yang Masih Ingat Sebelum Ada yang Masih Ingat Sepertinya Dulu Pernah Autot Autot Itu adalah Sendiri Berarti Autotrop Lupa Ini baris Tapi sudah Pernah Sudah Pernah Dengar Istilah Autotrop Autotrop Kan Sendiri Jadi Autotrop Adalah Organisme Yang Bisa Atau Yang Dapat Membentuk Makanannya Sendiri Sudah Bisa Membentuk Zat Makanannya Sendiri Dengan Proses Yang disebut Sebagai Fotosintesis Dengan Bantuan Klorofil Biasanya Tumbuhan Jadi Produsen Ini Biasanya Diisi oleh Organisme Tumbuhan Tapi Ada Juga Bakteri Ataupun Alga Yang Memiliki Klorofil Atau Memiliki Zat Warna Hijau Nah Mereka Disebut Organisme Autotrop Juga Jadi Produsen Ini Salah Diisi Dengan Organisme Autotrop Biasanya Tumbuhannya Nah Produsen Ini Adalah Tingkat Yang Tingkat Trophic Nanti Kita Pelajari Tingkat Trophic Atau Tingkat Dalam Suatu Jaring-jaring Makanan Itu Selalu Menempati Tingkat Yang Paling Pertama Selanjutnya Mungkin Akan Lebih Jelas Lagi Yang Kedua Ada Konsumen Konsumen Itu Disini Ditulis Heterotrop Kebalikannya Dengan Autotrop Jadi Heterotrop Itu Adalah Organisme Yang Tidak Dapat Membentuk Makanannya Sendiri Artinya Dia Harus Mendapatkan Atau Memperoleh Zat Makanannya Dari Organisme Lain Kemudian Ada Herbivor Herbivor Adalah Hewan Pemakan Tumbuhan Carnivor Pemakan Daging Omnivor Pemakan Segalanya Pemakan Daging Maupun Tumbuhan Kemudian Ada Decomposer Decomposer Itu Adalah Organisme Pengurai Mengurai Zat Organik Kompleks Menjadi Zat Organik Sederhana Kemudian Yang Terakhir Ada Detritivor Adalah Organisme Pemakan Partikel Organik Detritus Ini Teman-teman Sudah Tahu Istilah Istilah Ini Nanti Kalau Misalnya Keluar Lagi Di Slide Selanjutnya Teman-teman Sudah Paham Apa Artinya Masing-masing Kemudian Kita Belajar Tentang Rantai Makanan Seperti Yang Saya Sebut Tadi Ada Produsen Ada Konsumen Ada Konsumen Ada Decomposer Dan Ada Detritivor Itu Adalah Penyusun Dari Rantai Makanan Rantai Makanan Atau Bahasa Inggris Food Change Apa Artinya Rantai Makanan Adalah Pengalihan Energi Melalui Segeretan Organisme Yang Memakan Dan Dimakan Paham Maksudnya Disini Teman-teman Jadi Peralihan Energi Dari Organisme Satu Ke Organisme Lainnya Karena Adanya Peristiwa Memakan Dan Dimakan Dalam Rantai Makanan Terjadi Proses Pertindahan Apa yang Dipindahkan Energi Energi Dari Produsen Ke Konsumen Nah Konsumen Kan Ada Tingkatannya Lagi Ada Tingkat Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Sampai Tingkat Puncak Nah Kemudian Yang terakhir Tadi Adalah Pengurai Apa Tadi Pengurai Masih ingat Slide Sebelumnya D Decomposer Jadi ingat Sekarang Pengurai Itu Dcomposer Kalau D3 D4 Tadi Pemakan Partikel Organik Atau D3 Oke Jadi Semua Rantai Makanan Selalu Dimulai Dari Tumbuhan Atau Tingkat Paling Pertama Itu Selalu Dimulai Dari Tumbuhan Karena Tumbuhan Itu Bisa Membentuk Zat Makanannya Sendiri Karena Memiliki Klorofil Klorofil Itu Zat Hijau Pada Daun Yang Berperan Sebagai Produsen Dan Berakhir Pada Pengurai Yang Berperan Sebagai Dekom Poser Paham Sampai Disini Kan Teman Teman Jadi Itulah Pengertian Dari Rantai Makanan Atau Food Chain Kumpulan 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 Dari Rantai Makanan Nanti Akan Disebut Sebagai Jaring Jaring Makanan Kita Harus Bisa Membedakan Pengertian Rantai Makanan Dan Jaring Jaring Makanan Jadi Kalau Rantai Makanan Itu Terdiri Dari Satu Rantai Maksudnya Dalam Satu Rantai Itu Ada Terdiri Dari Satu Produsen Kemudian Satu Konsumen Konsumen Maksudnya Konsumen Dan Ada Tingkat Satu Tingkat Dua Tingkat Tiga Kemudian Berakhir Ke Pengurai Atau Dekomposer Sementara Jaring 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 Makanan Terdiri Dari Kumpulan Kumpulan Rantai Makanan Maksudnya Dalam Satu Misalnya Dalam Satu Produsen Misalnya Ada Tanaman Padi Padi Misalnya Misalnya Di Padi Ini Nanti Akan Dimakan Oleh Bisa Dimakan Oleh Misalnya Oleh Tikus Tikus Kemudian Bisa Juga Dimakan Apalagi Makan Padi Apalagi Coba Ada Misalnya Belalang Belalang Jadi Disini Sudah Ada Dua Organisme Organisme Yang Memakan Padi Belalang Selanjutnya Akan Dimakan Oleh Organisme Lain Si Tikus Juga Akan Dimakan Organisme Lain Jadi Ada Dua Jenis Organisme Yang Memakan Padina Itu Disebut Sebagai Jaring Jaring Makanan Tapi Kalau Disini Hanya Tikus Saja Ya Mungkin Dilanjutkan Oleh Konsumen Selanjutnya Itu Disebut Rantai Makanan Mari Kita Lihat Selanjutnya Nah Ini Penjelasan Selanjutnya Jadi Di Tiap Singkat Dalam Rantai Makanan Itu Disebut Trophic Tadi Saya Sudah Sebutkan Trophic Jadi Produsen Itu Contohnya Tumbuhan Hijau Itu Tingkat Trophic Pertama Kemudian Di Herbifor Itu Tingkat Trophic Kedua Karnifor Ketiga Dan Karnifor Sekunder Itu Keempat Seterusnya Nanti Sampai Ke Konsumen Terakhir Jadi Setiap Tingkatannya Disebut Trophic Sudah Paham Di sini Teman Teman Jadi Pengertian Trophic Apa Pengertian Decomposer Detritus Dan Lain Lain Nah Ini Banyak Sampai Dari Jaring Jaring Makanan Jaring Jaring Makanan Bukan Rantai Makanan Bedakan Teman Jaring Jaring Makanan Dan Rantai Makanan Nah Di sini Ada Yang tadi Saya buat Ada Padi Ada Padi Nah Di sini Dimakan Oleh Ulat Bisa Juga Dimakan Oleh Tikus Bisa Juga Dimakan Oleh Belalang Nah Tikus Juga Bisa Begitu Juga Dengan Tikus Itu Bisa Dimakan Oleh Olang Terus Bisa Juga Dimakan Oleh Ular Nah Di sini Teman-teman Bisa Enggak Membedakan Jadi Padi Ini Perannya Sebagai Apa Ayo Coba Siapa Yang Bisa Jawab Padi Perannya Sebagai Apa Konsumen Kah Produsen Kah Atau Dekomposer Padi Ada Ada Yang Bisa Menjawab Padi Perannya Sebagai Apa Sebagai Apa Produsen Sebagai Produsen Paham Sebagai Produsen Kemudian Ulat Belalang Dan Tikus Sebagai Belalang Ulat Dan Tikus Itu adalah Herbivore Pemakan Tumbuhan Berarti Dia Sebagai Konsumen Ya Benar Tapi Konsumennya Harus lengkap Konsumen Tingkat Berapa Mereka Tikus Belalang Dan Ulat Itu Konsumen Tingkat Per Pertama Tingkat Pertama Kemudian Tingkat Keduanya Itu Ini Yang kedua Burung Pipit Kemudian Kodok Kemudian Ular Ya Elang Jadi Yang ini Hanya ada Tingkat Konsumen Terakhirnya Itu Sampai Tingkat Kedua Yang ini Yang Padi Tikus Elang Kemudian Ada Padi Tikus Ular Padi Belalang Kemudian Burung Pipit Kemudian Ular Kemudian Elang Berarti Ada Berapa Konsumennya Satu Dua Tiga Empat Kemudian Yang Ulat Padi Ulat Burung Pipit Ular Elang Empat Juga Kemudian Padi Belalang Kodok Ular Dan Elang Jadi Ada Empat Juga Konsumennya Sudah Paham Sampai Disini Teman Teman Pengertian Atau Peran Perannya Masing Masing Nah Kita Sekarang Masuk Ke Piramida Ekologi Pengertian Dari Piramida Ekologi Apa Kita Baca Dulu Disini Struktur Trophic Dapat Disusun Secara Urut Sesuai Hubungan Makan Dan Dimakan Antara Trophic Yang Secara Umum Memperlihatkan Bentuk Kerucut Atau Piramid Mbak Lili Kenapa Sinyalnya Jelek Atau Suara Saya Yang Jelek Atau Suara Saya Yang Kurang Kuat Ya Kita Masuk Ke Piramida Ekologi Jadi Setiap Susunan Tadi Produsen Konsumen Tingkat Satu Konsumen Tingkat Dua Konsumen Tingkat Tiga Sampai Terakhirnya Konsumen Puncak Itu Akan Membentuk Suatu Piramida Ekologi Jadi Gambaran Susunan Antara Trophic Dapat Disusun Berdasarkan Kepadatan Populasi Oke Ini Teman-teman Perlui Pahami Berdasarkan Kepadatan Populasi Kemudian Berat Kering Maupun Kemampuan Menyimpan Energi Tadi kan Rantai Makanan Artinya Perpindahan Kita Balik lagi Perpindahan Energi Atau Pengalihan Energi Melalui Segeretan Organisme Memakan Dan Dimakan Nah Ini tadi Gambarnya Contoh Jaring-jaring Makanan Jadi Piramida Ekologi Itu Menggambarkan Suatu Piramida Yang menggambarkan Tingkat Trophic Posisi Dari Trophic Mulai Dari Kepadatan Populasi Berat Kering Dan Kemampuan Menyimpan Energi Pada Setiap Trophic Yang akan Membentuk Suatu Piramida Kerucut Artinya Semakin Kepuncak Akan Semakin Kecil Jumlahnya Kepadatan Populasinya Semakin Kecil Berat Keringnya Semakin Kecil Dan Kemampuan Menyimpan Energinya Juga Semakin Kecil Kerucut Teman-teman Sahu Piramida Kan Piramid Jadi Semakin Ke atas Nanti Akan Semakin Kecil Apanya Yang kecil Ini ya Kepadatan Populasi Kepadatan Populasi Kemudian Berat Kering Kemudian Kemampuan Menyimpan Energi Dari Organisme Piramida Ekologi Poin Ketiga Piramida Ekologi Berfungsi Untuk Menunjukkan Gambaran Perbandingan Menunjukkan Gambaran Perbandingan Antara Trophic Pada Suatu Ekosistem Pada Tingkat Pertama Ditempati Oleh Pro Dusen Tadi Sudah Dibahas Kemudian Kedua Selanjutnya Konsumen Primer Tadi Konsumen Pertama Itu Disebut Konsumen Primer Nama Lainnya Pertama Itu Primer Kemudian Sekunder Konsumen Tingkat Kedua Kemudian Tersier Konsumen Tingkat Ketiga Sampai Konsumen Puncak Kita Lihat Ini Gambar Piramida Ekologi Yang Paling Bawah Ditempati Oleh Apa Tadi Masih Ingat Padi Padi Pro 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 Dusen Jadi Disini Paling Bawah Ini Ditempati Oleh Produsen Atau Organisme Atau Organisme Autotroph Atau Heterotroph Ada yang Masih ingat Organisme Yang Bisa Membentuk Sendiri Jat Makanannya Disebut Organisme Autotroph Jadi Disini Organisme Autotroph Atau Produsen Yang Kedua Disini Konsumen Tingkat Pertama Atau Konsumen Primer Yang Disini Ini Gambar Ular Konsumen Tingkat Kedua Atau Konsumen Sekunder Yang Ketiga Konsumen Tingkat Tiga Atau Puncak Atau Tersier Dalam Gambar Ini Sampai Tingkat Tiga Berarti Konsumen Tersier Jadi Ada Tiga Macam Piramida Ekologi Yang Pertama Piramida Energi Geomasa Dan Piramida Jumlah Piramida Energi Piramida Yang Menggambarkan Hilangnya Energi Pada Saat Perpindahan Energi Makanan Di setiap Tingkat Trophic Dalam Suatu Ekosistem Jadi Semakin Ke atas Jumlahnya Semakin Sedikit Dari Piramida Ini Kita Ketaui Jadi Jumlah Energinya Juga Semakin Sedikit Karena Ada Perpindahan Dari Produsen Konsumen Konsumen Satu Konsumen Dua Konsumen Tiga Ada Perpindahan Energi Jadi Hanya Konsumen Itu hanya Bisa Menyerap Tidak Bisa Menyerap Sepenuhnya Energi Pada Produsen Kemudian Ada Piramida Biomasa Piramida Biomasa Yaitu Suatu Piramida Yang Menggambarkan Berkurangnya Transfer Energi Pada Setiap Tingkat Trophic Dalam Suatu Ekosistem Berkurang Menggambarkan Berkurangnya Transfer Energi Pada Tingkat Trophic Dalam Suatu Ekosistem Sama Halnya Dalam Biomasa Energi Semakin Ke atas Energi Yang Ditransfer Akan Semakin Sedikit Semakin Ke atas Semakin Sedikit Mulai Dari Produsen Ke Konsumen Pertama Konsumen Kedua Dan Konsumen Kediga Kemudian Piramida Jumlah Yaitu Suatu Piramida Yang Menggambarkan Jumlah Individu Pada Setiap Tingkat Trophic Dalam Suatu Ekosistem Jumlah Juga Tentu Semakin Sedikit Paling Banyak Produsen Kemudian Jumlah Dari Konsumen Pertama Lebih Sedikit Tentunya Dari Produsen Dan Konsumen Kedua Lebih Sedikit Jumlah Dari Konsumen Pertama Dan Yang Ketiga Lebih Sedikit Jumlah Dari Konsumen Kedua Jadi Jumlah Tingkat Trophic Yang Di Atas Itu Akan Lebih Sedikit Dari Jumlah Tingkat Trophic Di Bawah Dalam Piramida Ekologi Sampai Disini Teman-teman Paham Apa itu Pengertian Dari Piramida Ekologi Dan Ada Berapa Jenis Dari Piramida Ekologi Kemudian Kita Masuk Ke Suksesi Suksesi Jadi Suatu Komunitas Itu Kan Akan Selalu Berubah Jadi Tidak Bisa Tetap Seperti Terjadi Perubahan Yang Dinamis Proses Perubahan Dalam Komunitas Itu Disebut Suksesi Jadi Pengertian Suksesi Apa Tadi Pengertian Suksesi Adalah Perubahan Dalam Komunitas Yang Berlangsung Perlahan-lahan Secara Teratur Menuju Ke Satu Arah Ada Dua Jenis Suksesi Yang Pertama Suksesi Primer Dan Yang Kedua Suksesi Sekunder Suksesi Primer Itu Adalah Munculnya Suatu Komunitas Baru Pada Suatu Daerah Yang Sebelumnya Tidak Terdapat Komunitas Contohnya Disini Misalnya Contohnya Longsor Letusan Gunung Berapi Dan Endapan Lugupur Jadi Di Primer Suksesi Primer Ini Biasanya Disebabkan oleh Bencana Alam Terjadi Secara Alami Kemudian Di Suksesi Sekunder Itu Pembentukan Suatu Ekosistem Selamat 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 Terima Keadaan Awalnya Sebelum Terganggu Kembali Lagi ke keadaan awal sebelumnya terganggu jadi sudah rusak, kemudian kembali lagi ke keadaan ekosistem awal sementara yang primer muncul suatu ekosistem atau komunitas baru dari suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas itu bedanya ya contoh yang sekunder itu ada kebakaran, ada perusahaan oleh manusia dan ada gempa buli oke teman-teman kita sekarang pelajari tentang daur bio-biokemia bio-geokemia dalam satu ekosistem juga selalu ada daur atau perpindahan unsur dari organik ke anorganik jadi disini daur bio-biokemia itu unsur-unsur yang tersimpan dalam tubuh akan dibebaskan kembali ke alam jika organisme tersebut mati dan mengalami perurayan oleh dekomposer daur bio-biokemia pengetahuan ini proses peredaran atau perputaran daur yang di dalamnya berlangsung penggunaan dan pelepasan unsur-unsur anorganik serta melibatkan peristiwa biologis biologis dan kimia pengertian dari anorganik disini saya buat ya anorganik itu senyawa selain senyawa-senyawa organik ini kan A lawan dari senyawa organik kalau senyawa organik itu adalah pengertian memiliki senyawa yang memiliki unsur karbon hidrogen dan oksigen jadi anorganik ini adalah senyawa yang biasanya merupakan unsur-unsur tak hidup misalnya yang pertama adalah daur nitrogen jadi disini teman-teman bisa baca juga nanti mungkin lebih dipahami lagi ya nitrogen itu adalah penyusun penyusun dari penyusun udara atau komposisi yang terbesar dari suatu atmosfer ya ya sekitar 80% jadi yang terbesar itu adalah nitrogen sementara gas-gas lainnya seperti oksigen karbon dan lain sebagainya itu menyusun lebih sedikit dari nitrogen jadi nitrogen itu adalah penyusun atmosfer yang paling banyak gas yang paling banyak tersedia di atmosfer hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil langsung dari udara meskipun jumlahnya banyak tetapi hewan dan tumbuhan itu tidak bisa langsung menggunakan nitrogen ini secara langsung tidak dapat menangkap atau mengontifkasi atau menerima nitrogen ini secara langsung di udara karena apa? karena di udara nitrogen ini berbentuk gas di nitrogen atau N2 gas di nitrogen ini bersifat stabil dan kalau mau memakainya itu kalau mau menangkapnya itu harus membutuhkan energi yang yang besar untuk memecahkan ikatan di nitrogen nah sementara di tumbuhan di tumbuhan sendiri nitrogen itu ditemukan dalam bentuk amonium dan nitrat ya bukan di nitrogen jadi harus ada dulu dalam bentuk harus dalam bentuk di amonium dan nitrat tetapi ada nih teman-teman tumbuhan yang bisa menangkap secara langsung ya tumbuhan spesial yang bisa menangkap nitrogen secara langsung dari udara atau di nitrogen ini yaitu tumbuhan polong-polongan atau family leguminosa polong-polongan atau kacang-kacangan ya ya mereka bisa menggunakan nitrogen bebas dari udara karena mereka hidup bersimbiosis dengan mikroorganisme atau cyanobacteria bersimbiosis tadi ya ini aplikasi dari simbiosis tadi tadi kita pelajari apa arti simbiosis dan jenis-jenis ya kan nah jadi disini terlihat ya jenis simbiosis apa disini mutualisme ya jadi antara tumbuhan leguminosae atau polong-polongan dan bakteri cyanobacteria ya mereka mengadakan suatu simbiosis sehingga tanaman bisa menangkap atau memfiksasi nitrogen bebas yang ada di udara dan mengubahnya menjadi senyawa nitrat dalam bentuk nitrat kan tanaman tadi bisa menangkap ini ya disini poin ini kan tanaman bisa menangkap nitrogen dalam bentuk nitrat ini selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri nanti nah ini adalah gambar dari daur nitrogen tadi ini tanamannya ya tanaman leguminese atau kacang-kacangan nah di akarnya ini di akarnya ini terjadi simbiosis antara tanaman dan kacang dan bakteri bakteri yang tadi disebutkan jenis cyanobacteria bakteri pengikat nitrogen di bintil akar kacang-kacangan kemudian mengubah senyawa di nitrogen tadi menjadi senyawa nitrat dan akhirnya menjadi amonium dari sini bisa teman-teman lihat alur dari daur nitrogen oke selanjutnya ada daur sulfur sulfur itu di alam ditemukan dalam bentuk gas sulfur ya dan lebih dikenal juga dalam bentuk belerang sulfur itu di rumus kimianya SO2 sulfur dioksida nah di udara sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah sungai serta lautan dalam bentuk ion-ion sulfat bersama air hujan kemudian ion-ion sulfat yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan kemudian unsur belerang dalam tubuh tumbuhan akan berpindah ke tubuh hewan dan manusia melalui rantai makanan tentu saja melibatkan yang namanya rantai makanan ya kita lihat langsung nah berikut ini adalah gambar dari daur sulfur kemudian ada daur fosfor ya daur fosfor fosfor itu sebagai bahan pembentuk suang pada hewan sebagai penyusun protein juga sebagai pembentuk sinyawa berenergi tinggi juga dan sebagai komponen penyusun asam nukleat asam nukleat terdiri dari RNA dan DNA fosfor terkandung di dalam tanah dalam bentuk ion-ion fosfat fosfat anorganik fosfat anorganik itu merupakan bentuk yang terlarut dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan hewan dan manusia memperoleh fosfor dari tumbuhan nah berikut ini juga daur fosfor gambarnya ini jaringan tumbuhan nah di akuatik di air itu juga ada fosfat terlarut ini temukan fosfat terlarut di dalam air fosfat di dalam tanah selanjutnya selanjutnya oh selanjutnya ada daur oksigen nah ini yang paling familiar dengan kehidupan manusia itu adalah daur oksigen karena digunakan dalam proses pernafasan atom oksigen juga terdapat pada molekul air H2O dan karbon dioksida atau CO2 daur oksigen dimulai pada tumbuhan tumbuhan mampu menggunakan energi sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dalam proses yang dinamakan proses fotosintesis jadi tumbuhan tadi bisa membentuk makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan proses proses seperti ini mengambil zat karbon dioksida mengubahnya dalam bentuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau amilum dan oksigen dan mengeluarkan oksigen juga kemudian kelima ada daur karbon daur karbon dimulai dengan fiksasi senyawa karbon dioksida dari udara oleh tumbuhan hijau atau autotroph oke ini disebutkan lagi autotroph teman-teman sudah tahu kan tadi autotroph jadi daur karbon ini dimulai dari tumbuhan hijau autotroph untuk membentuk zat makanannya atau karbohidrat atau gula dan amilum melalui dengan cara mengambil karbon dioksida dari udara selain mengambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis tumbuhan juga melepaskan gas karbon dioksida ke udara melalui tomata tomata dalam proses respirasi tumbuhan respirasi itu pernafasannya jadi selain mengambil karbon dioksida tumbuhan juga melepas karbon dioksida karbon dioksida rumus tingginya CO2 tumbuhan mengambil karbon dioksida itu dalam proses dalam proses mengambil karbon dioksida dalam proses fotosintesis dan respirasi tetapi tumbuhan melepas karbon dioksida itu dalam proses respirasi sementara pada proses fotosintesis tumbuhan melepas zat karbohidrat dan gas oksigen nah itu bedanya respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan pada pembakaran atau respirasi hewan dibebaskan senyawa karbon dioksida ke udara tidak hanya pada tumbuhan tetapi pada hewan dan juga semua organisme pada saat pembakaran atau proses respirasi dalam metabolisme tubuhnya itu selalu mengeluarkan zat sisa yang disebut karbon dioksida ini tadi pada proses pengurayan hewan mati atau dekomposer mereka juga melepaskan senyawa karbon dioksida ke atmosfer senyawa karbon dioksida yang ada di udara kembali akan disiksasi oleh organisme autotroph sehingga terulang kembalilah daur karbon tersebut jadi setelah sampai ke atmosfer tumbuhan kembali menangkap CO2 ini atau karbon dioksida kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk karbon dioksida baik itu juga proses pembakaran atau respirasi oleh organisme yang lain seperti itu daur karbon dioksida proses pembakaran proses pembakaran CO2 di udara berasal dari proses pembakaran proses respirasi respirasi cawer kemudian dari dekomposer atau mikrobat tanah juga sampai disini materi ekosistem kita sudah tahu pengertian ekosistem jenis-jenis ekosistem komponen pembentuknya kemudian kita belajar juga tentang daur biogeokimia dan ada juga tadi tentang simbiosis teman-teman sudah tahu sudah paham sekarang kan mungkin ada yang mau ditanyakan tidak ada tidak ada oke berhubung waktunya sudah menunjukkan 2330 mungkin sampai disini tidak ada ya mbak Lilis nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung chat ke saya terima kasih terima kasih